Saudara putaran arah atau U-turn dekat jalan menuju wisata Okarida tidak memiliki rambu lalu lintas. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 berjalan tidak beraturan. Hal ini diperparah dengan juga tidak adanya petugas berwenang dalam mengatur lalu lintas di kawasan tersebut. Yang diawatirkan warga Batam menimbulkan kecelakaan. Dari pantauan tim Batam TV di Jalan Raja Haji Visabilillah dekat Bundaran Tuah Madani Batam Center Kota Batam menuju wisata Okarida. Dapat terlihat ketidak teraturan kendaraan baik mobil maupun motor ketika berbelok atau memutar di U-turn yang hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari Bundaran Tuah Madani ini. Warga Batam atas yang sehari-hari berjualan di dekat U-turn ini mengaku seringkali terjadi kecelakaan kecil akibat tidak beraturannya kendaraan yang memutar di jalan tersebut. Melihat kondisi ini agar tidak menjatuhkan korban jiwa, atas berharap agar kedepannya jalan tersebut dapat diberi rambu jalan dan terdapat petugas yang secara tegas dapat mengatur berlangsungnya arus lalu lintas di U-turn tersebut. Sering terjadi kecelakaan karena tidak ada yang mengatur jalan kan, jadi ada yang tidak mau ngalah. Kalau dari abang sendiri, apa nih? Untuk pemerintah seperti apa? Kalau bisa ada yang buat mengatur jalannya gitu lah dari pemerintah. Terjalan sama rambu-rambu lalu lintas gitu? Nah, kalau bisa kasih rambu-rambu lebih maju. Selama ini kecelakaannya intensitasnya sering atau gimana? Dalam setiap minggu itu pasti ada. Pasti ada ya. Itu kebanyakan untuk motor atau mobil? Rata-rata motor. Motor ya. Warga berharap persoalan arus lalu lintas di U-turn ini dapat segera mendapat perhatian pemerintah kota Batam dan segera ditangani. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.